Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny kali ini saya tidak membuat tutorial tapi saya akan membagikan atau share proses kerjaan saya nah kebetulan saya mendapatkan sebuah pekerjaan untuk membuat modeling berdasarkan sketsa yang teman-teman lihat di layar ini nah ini adalah sketsa salah satu pahlawan pemerintahan di dari Bali ya nama beliau almarhum Captain Dipta yang nama beliau juga diabadikan jadi sebuah stadion sebab bola terbesar di Bali nah jadi eh berdasarkan sketsa ini saya akan membuat sebuah model 3d yang hasilnya kera-kera sudah ini ini dibuat berdasarkan sketsa yang tadi ya ini interface yang teman-teman lihat di depan layar ini adalah dari program substance penter jadi eh bagaimana prosesnya nah ini saya tidak akan mungkin membuat modeling apapun hanya menggunakan referensi satu gambar sini jadi eh tampak depan ini harus saya racing lagi ya karena disini juga apa gambarnya klipat-lipat gitu ya dan ini mesti dirapikan outline-nya dan dibuat simetris dan juga harus dibuat satu gambar lagi yaitu tampak samping karena minimal kita mempunyai dua gambar sketsa tampak yang tampak depan dan tampak samping untuk membuat modeling nah dan kemudian sini juga saya membuat sketsa yang terpisah juga untuk bagian pedangnya ini ini saya model bisa kemudian nanti eh di jadinya satu dan ketika kita modeling alangkah baiknya kalau posisi eh karakter yang kita buat itu tidak dalam keadaan terposes ini akan menyulitkan kita untuk membuat simetrinya nanti jadi eh nanti saya akan membuat ini dalam posisi dia merentang tangannya yaitu eh standar modeling itu dibilangnya t-post gitu posernya kayak huruf T nah itu akan memudahkan pertama memudahkan kita modeling yang kedua nanti memudahkan kita pada saat proses yang namanya rigging jadi untuk membuat posisi ini ini kita nanti buat tulang tulang tulangnya jadi tulang tangannya tulang kakinya sehingga bisa dibuat posenya sesuai yang kita minta jadi tidak hanya posisi ini yang kita bisa buat nanti jadi ketika udah jadi modelnya jadi kita bisa buat posel dia duduk mungkin atau proposal satu tangan yang diangkat ke atas itu bisa itu tapi harus melalui proses yang namanya rig nah oke jadi eh langsung saja kita akan lanjut tapi disini saya tidak akan apa namanya bahas secara detail ya jadi nanti mungkin dia videonya dalam format timelapse gitu jadi biar tidak terlalu lama juga videonya karena prosesnya kira-kira yang saya eh lalui untuk membuat model ini kira-kira kurang lebih itu sekitar lima hari di eh untuk mempersingkat waktu saya akan cepat proses videonya itu dan eh oke jadi tanpa bahasa basi lagi langsung saja kita akan menuju proses pembuatannya itu segera selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton